Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut kabar ya dulur sobat besti semoga sehat semuanya berbahagia selalu dan juga lancar rezekinya amin ya pemkap ke diri akan segera membebaskan lahan di sebelah berat lapangan ini ya dulur yaitu untuk akses menuju ke Stadion Kebanggaan Warga Kediri yaitu Gelora Dahal Jayati Kediri ya akses masuk ke Stadion Gelora Dahal Jayati Kediri ini akan ditambah ya dulur jadi lurusnya stadion ini nantinya akan ada jalan baru menuju akses stadion barunya dan tembus di jalan raya Kediri Nganju Bupati Kediri Mas Dito mengatakan bahwa jika proses pembebasan lahan sedang berlangsung hingga kemarin pihaknya sudah berkoordinasi dengan Desa Mbulusari dengan keputusan secara alisan yang mengatakan jika lahan di dekatnya Stadion Baru Kediri dapat dibebaskan dalam waktu dekat untuk pembangunan jalan baru menuju Stadion Gelora Dahal Jayati Kediri ya rencana pembebasan lahannya akan dilakukan Januari ini salah satunya berkoordinasi dengan pihak Desa Mbulusari guna memastikan proses pembebasan lahan akan berjalan dengan lancar terpisah dari itu Bupati Kediri mengatakan akses jalan menuju ke stadion sangat penting karena hingga saat ini hanya ada satu akses yang tersedia yaitu jalan desa di depan stadion satu-satunya akses tersebut menurut Mas Dito sudah tak layak salah satunya karena jalan yang terlalu sempit tak hanya itu akses masuk itu juga sudah dalam kondisi rusak banyak yang ditemukan lubang jadi terlalu sempit dan tidak bisa digunakan untuk keluar masuk dalam satu waktu yang sama Mas Dito mengatakan jika Stadion Gelora Dahal Jayati Kediri sudah bisa digunakan setelah selesai di tahap keduanya rencananya pertandingan sepak bola pertama yang dilakukan akan digunakan untuk mengecek arus lalu lintas saat ada pertandingan dan hasil dari pengecekan tersebut akan menjadi evaluasi untuk pembangunan akses jalan di pertandingan pertandingan pertamanya nanti akan dilihat arus lalu lintasnya jika ada pertandingan jos 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 kediri dan inilah kondisi terkini dari Stadion Gelora Dahal Jayati Kediri yang akan menunggu proses pembangunan di tahap keduanya setelah pemilu 2024 di bulan Februari tetap saksikan channel keluarga mono dan jangan lupa untuk subscribe channel ini yang belum subscribe ya dulur dan yang sudah subscribe jangan lupa untuk like dan juga kasih komentarnya ya matur suun ya kita doakan saja semoga pembangunan di tahap keduanya lancar dan sesuai target penyelesaiannya agar bisa segera digunakan untuk menggelar pertandingan di stadion baru kediri ini Stadion Gelora Dahal Jayati Kediri ini nantinya akan menjadi kandang bersedikap kabupaten Kediri dan tidak menutup kemungkinan juga Persi Kediri nanti akan main di stadion Gelora Dahal Jayati Kediri ini dan ini kondisi terkini untuk fasad bagian luarnya ya dulur Terima kasih telah menonton! 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 Oke sekian dulu video dari channel keluarga Mono Tentang Stadion Gelora Dhajaya 3 Diri Mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh